Hai semuanya, baik lagi ini di Kala Senja. Kali ini, Kala Senja akan berbagi pengetahuan tentang hewan yang ada di dunia. Yuk, langsung aja kita lihat videonya. Salah satu spesies laut yang selama ini sering menjadi keambiguan, yaitu bulu babi dan anak laut. Apakah keduanya merupakan satu spesies? Apakah bulu babi itu adalah nama lay dari anak laut? Selama ini, kebanyakan dari kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut bahwa mereka berdua ada satu spesies yang sama, dan ternyata mereka berbeda. Yang selama ini dikira sama, tapi kenyataannya sangat berbeda jauh. Bulu babi dan anak laut saja sebenarnya sudah memiliki nama ilmiah yang berbeda satu sama lainnya. Bulu babi memiliki nama latim Temnopalerus alessandri, sedangkan anak laut adalah Diodema antelarum. Jika memang kedua ekor hewan ini sama, seharusnya nama latim mereka juga sama, sedangnya mirip satu sama lainnya. Kedua beta lewat ini termasuk ke dalam film Eceodermata, kelas Eceo Nedea, hewan yang tergabung dalam kelas ini memiliki ciri-ciri utama, berupa tubuhnya yang lonjong, dan mempunyai duri-duri tipis pada sepedul lepesan permukaan luar tubuh mereka. Duri-duri ini terbuat dari senyawa CaCO3 atau kalsium karbonat, sehingga memiliki tekstur yang sangat keras. Habitat spesies-spesies ini pada umumnya terdapat di perairan yang tenang di laut tropis. Mereka mendiami lapisan dasar laut yang berbatu, mulai dari kedalaman 10 sampai 7 meter DPL. Banyak distribusi pada perairan laut di daerah Asia, seperti laut-laut di Indonesia. Mereka memiliki saluran pencanaan yang panjang, dimulai dari mulut pada bagian bawah, tepat di tengah-tengah badan, esiopagus, lambung, yang mengalami modifikasi menjadi kantung-kantung kecil, incestinum, rectum, dan berakhir pada anus yang tepat berada pada sisi kebalikan dari bagian mulut. Jika mulut terdapat pada bagian sentral oral, maka anus terdapat pada sebelah atas dari tubuh mereka. Nah, sekarang untuk bagian pentingnya, mari kita mulai membahas mengenai perbedaan dari bulu babi dan landak laut, yang selama ini membingungkan kita. Perbedaan di antara kedua spesies ini bisa dilihat berdasarkan 3 segi utama. Segi yang pertama adalah perbedaannya mengacu pada bentuk tubuh mereka. Selama ini, kita mengira bahwa bulu babi dan landak laut memiliki bentuk tubuh yang sama, berupa bulat melonjong. Sebenarnya, ukuran dan bentuk badan mereka berbeda. Hanya saja karena ditutupi oleh diri-diri yang banyak, maka kita tidak bisa melihat secara jelas perbedaannya. Bulu babi memiliki bentuk tubuh yang latihan lebih besar daripada landak laut. Selain itu, bentuk tubuh bulu babi lebih menyerupai bentuk tempurung kelapa. Sementara landak laut mempunyai rangka tubuh yang berbentuk lebih oval daripada bulu babi. Perbedaan selanjutnya bisa kita lihat berdasarkan objek yang paling gampang kita kenali pada kedua spesies ini. Objek tersebut adalah diri-diri yang bertebaran di seluruh sisi luar tubuh mereka. Pada landak laut, mereka mempunyai duri yang panjang dan umumnya berwarna hitam. Duri ini menempel pada otot-otot yang terdapat pada ambur lakral. Ambur lakral adalah sebagian di mana duri-diri tersebut menempel pada tubuh landak laut. Duri pada bulu babi cenderung jauh lebih pendek daripada duri-diri milik landak laut. Perbedaan yang terakhir ialah pada keberadaan masing-masing intrambul lakral dan ambur lakral. Ambul lakral, sebagai mata dijelaskan sebelumnya, adalah tempat di mana duri-diri pada tubuh Eceo Nedea melekat. Sedangkan intrambul lakral adalah tempat melekatnya di duri-diri yang telah termodifikasi menjadi kaki tabung untuk bergerat. Bulu babi memiliki keduanya, berbeda dengan landak laut yang hanya memiliki bagian ambur lakral saja. Hewan ini termasuk hewan betonik yang bergerak merayap tidak sepairan atau berdiam diri menunggu mangsa. Beberapa jenis sebenarnya terdapat di tempat terbuka atau kurang, tersembunyi, dan ada pula yang senang bersembunyi di juta celah karang. Umumnya hidup solitian, tetapi pada kondisi tertentu, seperti menghindari matanya langsung atau pengeringan berlebih. Beberapa individu mengumpul pada tempat tertentu untuk pertahanan diri, melimpah pada permukaan yang keras berbatu, berpasir, atau di dasar yang lunak. Bulu babi dan landak laut adalah hewan nocturnal yang aktif di malam hari. Secara aseksual, kelompok ecedor mata memiliki daya regenerasi yang tinggi. Hewan ini juga dapat bergenerasi dari bagian tubuhnya yang hilang. Landak laut dan bulu babi berperan dalam rantai makanan dan menjaga keseimbangan ekosistem laut. Sampai-sampai organisme tak akan hilang begitu saja. Oleh sebab itu, landak laut dan bulu babi sangat berperan penting terhadap perputaran bahan organik di dasar laut. Tetap terus jaga alam ya, agar alam menjadi seimbang. Sampai disini dulu ya video kali ini, semoga pengatuan kita bertambah dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.